Oke, halo teman-teman Board Game ID. Kembali lagi dengan kita. Hari ini kita nggak akan buka kartu, jadi backgroundnya juga beda nih. Kita nggak akan buka kartu karena hari ini kita akan ngomongin tentang top 3 game Indonesia tahun 2020. Jadi hari ini seperti biasa, saya Vicky bersama teman saya Isa dari Board Game ID dan hari ini kita kedatangan tamu nih yang mungkin teman-teman juga udah pada tau. Kalau misalkan nyari-nyari tutorial tentang game baru, pengen cari gimana sih cara mainnya, gimana sih pengalamannya, ya gitu. Nah ini ada Sam dari RWH Shadow. Ya, sangat kenal semuanya. Baru pertama kali ini ya bisa wawancara live sama Board Game ID. Keh kormatan juga ya, ini salah satu blog yang udah cukup lama juga ini ya di Indonesia ya. Ya, tapi ini bukan wawancara ini. Bukan wawancara ya, kita ngobrol bareng, talk show game gitu. Sedikit naat aja, tadi di channel RWH Shadow itu tutorialnya Board Game itu bukan bahasa Inggris tapi bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang bingung ya, kadang bahasanya nggak ngerti gitu kalau bahasa Inggris, ada yang bahasa ibu kita sendiri. Biar lebih gampang dia mengerti lah. Iya, karena kan emang salah satu kendalanya banyak yang pengen tertarik tapi banyakan kan resourcenya bahasa Inggris nih. Nah, lu keren banget bikin konten-konten lu membantu banyak orang sebenernya. Sampil membawa perbedaan dong ya, biar lebih banyak board gamer bermunculan di Indonesia ceritanya. Iya, mantap. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin top 3 game Indonesia. Tapi game Indonesia-nya cuma yang rilis di 2020. Kita udah ngelis beberapa game, kemarin kita udah lempar juga di Indoboard Game. Kita minta masukan dari teman-teman komunitas, apa sih menurut kalian game yang terbaik di 2020? Nah, di luar dari itu, Sam dari RWH Shadow juga yang udah, kayaknya semua game Indonesia udah pernah mainin pastinya, karena untuk konten juga ya. Nah, akan ngasih top 3 versinya Sam juga. Dan dari Board Game ID, Isa akan bikin top 3 versi Board Game ID juga. Kayak gitu, mungkin sebelum kita masuk ke topik utamanya nih, kalau menurut kalian, belakangan game Indonesia itu gimana sih perkembangannya? Udah kisah dulu boleh. Oke, kisah ya. Oke, ya sebenarnya kalau dari sudut pandang guru game ID juga lah ya. Sebenarnya makin kesini makin beragam. Dan teman-teman kreatornya juga mungkin banyak. Cuman kemarin, kemarin kan awal-awal mungkin masih ada cuman dari Marimaya Games gitu ya. Tapi makin kesini makin banyak tuh dari Surabaya ada, dari Solo atau Surakarta juga ada gitu. Bahkan dari Jakarta juga ada ke segini-sgini yang makin banyak juga. Judul-judulnya sebenarnya juga makin bervariasi, makin beda-beda. Termasuk juga dengan komunitas-komunitasnya juga makin banyak yang muncul gitu ya. Terlepas tahu Board Game Indonesia atau enggak, tapi banyak juga komunitas Board Game Indonesia yang muncul. Apalagi yang tahun lalu, sebenarnya kita berkesempatan untuk pameran Board Game di Essen ya. Pameran Spiel Essen kita bawa sekitar 24 judul Board Game Indonesia yang paling baru tentunya. Dan respon dari masyarakat di Indonesia juga mereka sangat appreciate juga dengan karya-karya kita. Karena pada dasarnya bisa dibilang karya-karya Board Game Indonesia itu fresh gitu. Jadi kalau teman-teman di luar negeri tuh temanya mungkin bisa dibilang ini ya, berulang ya, zombie gitu-gitu, zombie lagi, zombie lagi, itu pirate. Heart lagi, ya Viking gitu-gitu. Nah, kalau di Indonesia ya beda-beda gitu yang dari Homepipa gitu ya, sebelum berganti jadi Homepipa Book Sand Game, mereka kan publish acaraki gitu, game tentang jamur gitu, tentang batik dan sebagainya gitu sih. Dan gue juga setuju sih, karena gue juga bisa nambahin yang tentang di Essen kemarin, ketika kita bawa game-game Indonesia ternyata selain dari tadi, temanya fresh segala macem, ternyata dari standar desainnya juga, ya kita tetap masih ketinggalan, masih ketinggalan pastinya. Karena kita juga baru mulai beberapa tahun kebelakang gitu. Tapi perkembangannya makin bagus gitu. Beberapa game bahkan bisa udah mulai dilirik oleh publisher internasional, ada yang sudah dapet kontrak juga, yang akan kita pilih, harusnya tahun depan akan ada yang rilis dari Essen, bukan kemarin ya, Essen tahun-tahun. Ya, tahun lalu, 2019. Jadi sebenarnya menurut gue sih udah dalam track positif, dan udah makin beragam juga. Kalau dulu banyakan family game, sekarang udah ada yang mulai bikin heavy game, ada yang mulai bikin game yang untuk party segala macem. Jadi menurut gue sih udah lumayan positif sih. Kalau Sam gimana? Kalau dari aku sih ya, pengembangan board game Indonesia itu, saya dulu kan awal-awal kan kenalnya cuma board game luar negeri doang, kan pikir itu yang produksi board game, cuman mungkin dari Amerika, dari Eropa. Tapi kalau nggak salah dari tahun 2015, aku mulai kenal-kenal sama publisher-publisher awal ya, kayak tadi dibilang ada Manikmaya Games, terus ada dulu juga Homepimpa yang masih lama punya kan ya. Aku mulai cobain satu persatu kan ya, dan aku surprise juga, ternyata ada board game Indonesia yang mau berusaha untuk mengangkat temanya, tema Indonesia, nggak seperti tadi dibilang tema-tema yang umum kan, ada yang tema kebudayaan, ada yang tema mengenai realitas hidupan nyata, dan itu bener-bener bikin aku akhirnya, oh yaudah, ikutin terus perkembangan board game Indonesia semuanya kan ya. Apa, saya nggak bilang semuanya itu sempurna, kita semua itu masih belajar bersama-sama ya. Tapi perkembangannya kalau saya lihat semakin ke depan, itu banyak bermunculan publisher-publisher baru, dan mereka menciptakan bagi board game yang beraneka ragam juga jenisnya kan, yang paling, apa, umum sekarang yang parti ibaratnya. Kenapa? Karena kita pengen jangkau para board gamer-board gamer baru, mungkin mereka dari online gamers, atau mungkin cuma nongkong-nongkong tanpa ada kerjaan dijelaskan ya. Saya juga pernah di sini kan ya, terakhir kalau nggak salah, ada main satu card game lokal juga kan, pas lagi main kayak gitu, ngeliatin apa meja-meja di sekitar saya kan, apa kayak tertarik, pengen tahu itu apa sih, apa itunya, cuman kayaknya mereka terlalu malah untuk itu kan ya, dan kita gitu juga. Saya bilang kan, wah ini berarti board game Indonesia punya potensi sekali ya, entah dari segi artworknya yang terus dikembangkan, gameplaynya terus dikembangkan, saya percaya nanti semakin ke depannya, apa banyak juga desainer-desainer yang mau mencoba membuat board game mereka sendiri, dan itu pasti bakal jadi sangat menarik. Semoga tahun 2021 nanti, sangat menariknya seperti tahun 2020 inilah. Harusnya, harusnya. Karena ini di masa pandemi aja, tahun ini kita catat ada berapa ya, kalau nggak salah 14 atau 15 game yang ada di tahun ini. Wow, banyak, memainkan banyak. Iya, jadi emang, dan kalau diperhatiin di sosial media sebagainya, yang bikin develop juga makin banyak gitu, jadi ya, kita berharap makin ke depan makin banyak, makin banyak pilihan, dan juga makin berkualitas gitu. Nah, kalau menurut kalian, yang perlu diimprove dari desain-desain, atau publisher yang ada di Indonesia, itu apa sih yang selama ini tuh masih banyak dikritik gitu, oh ini masih belum menyamai standar yang kita pengen gitu, menurut kalian apa? Kalau dari aku sih ya, apa yang perlu dikembangkan itu, mungkin ada beberapa orang, kan mereka itu kayaknya terlalu terpengaruh dengan gaya kebarat-baratan ya, ada yang mulai bikin temanya kayak luar angkasa, mungkin ada yang bikin temanya, apa, tembak-tembakan zombie-zombian seperti itu, mungkin kalau mau berani, ibaratnya supaya Indonesia ini bisa dilihat dan dipandang berbeda dibandingkan negara yang lain, angkatlah tema-tema yang menunjukkan ke Indonesiaan kita, misalkan dulu ada game-game yang kayak The Art of Batik itu memperkenalkan batik, ada juga acaraki memperkenalkan ramuan herbal dari Jawa, biar orang-orang lebih tahu juga, ada warung wars memperkenalkan maka-makanya Indonesia, nah itu yang seperti itu yang harus lebih lagi dikembangkan, supaya orang bukan hanya fokus ke mekanismenya, ah ini mekanismenya sama kayak ini, jangan sampai biarkan mereka membanding-membandingkan itu, biarkanlah artworknya itu yang bikin berbeda, dan selain itu juga kan semakin berjalannya waktu, banyak sekali game-game baru bermunculan, banyak sekali mekanisme-mekanisme yang menarik, nah itu kita bisa adopsi sebagian, bukan berarti copy semuanya ya, tapi kita bisa menciptakan game baru, dan menambahkan essence-essence yang menjadi karya, cipta rasa tersendiri dari desainer kita, jadi itu kan dua elemen terpenting, kalau buat saya gameplay sama artworknya juga, karena bagaimanapun, kalau kita ingin mengajak orang-orang tertarik dengan satu board game itu, mereka itu yang bilang, oh penampilannya bagus, gak ini table presence-nya bagus atau enggak, ada yang lebih memperhatikan itu, ada yang lebih memperhatikan gameplay, jadi kalau aku rasa, kita bisa mengembangkan keduanya, secara sejajar kayak gitu ya, kita pasti bisa ikut bersaing lah, bahkan bisa melampaui publisher-publisher luar negeri. Menarik, menarik. Gue setuju sih kayak yang dibilang Sam, tentang tadi ada tema segala macam, itu bisa jadi satu hook gitu ya, kayak orang kayaknya udah mulai jenuh deh, ngurusin Viking-Viking, maksudnya ya pasti tetap ada gitu segmennya, karena itu udah tema populer gitu, tapi begitu ada tema tertentu yang seksi, itu jadi menarik gitu, jadi lebih gak tau ya, mungkin beberapa orang bisa dapat attention yang cukup gitu dari. Karena one of the kind ya. Karena kita ya gak tau ya, mungkin tema-tema tadi yang disebutin kayak jamu gitu, orang kan penasaran, mereka gak tau nih gitu, bisa jadi media penyampaian konten juga sebenernya. Mereka kalau anget-anget butuhnya wine, kita pakai jamu. Nah itu. Perkenalkan jamu. Kalau lu gimana, Sam? Oke, kalau dari aku sebenarnya mungkin ini ya, teman-teman baru yang baru desain gitu, kadang-kadang mereka apa ya, seakan-akan tergesa-gesa untuk cepat rilis gitu ya. Memang itu mungkin juga yang dirasakan oleh game designer ya, gue pengen cepat gamenya lahir lah ya, kan itu banyak yang bilang juga, itu kayak anak segini, jadi kayak pengen anaknya cepat lahir lah. Dan pengen cepat anaknya disukai, eh gamenya bagus, di-appreciate ya. Cuman karena itulah, mereka kadang-kadang mempercepat fase playtestnya, jadi kayak mungkin bisa dibilang ada beberapa yang underdeveloped gitu, jadi kayak ada elemen yang masih, sebenarnya bisa disederhanakan nih, jadi lebih simple gitu, tapi mungkin karena jam playtestnya kurang, atau mungkin playtestnya dengan grup yang sama, itu juga berpengaruh, karena kalau misalnya kita main dengan grup itu-itu lagi, mungkin mereka udah mentok juga tuh si playtestannya, jadi kayak aku udah ngasih saran ini nih, pas diajak main lagi untuk udah diperbarui gitu ya, mereka merasa kayak gak ada hal yang bisa ditambahin lagi gitu, tapi kalau misalnya coba dilempar ke grup yang lain, mungkin akan ada sudut pandang yang lain yang berbeda gitu, dan itu yang mungkin sebenarnya teman-teman di Indonesia, jangan dipatesi kalau bisa gitu, jadi playtest-playtest aja gitu, jadi gak perlu, aku mau release setelah 10 kali playtest deh, padahal 10 kali juga belum tentu ini ya, mungkin bahkan juga Sam sempat bikin kurik kompleks dengan berapa kali ganti kan kemarin sempat besar juga ya, dari konsep awal sampai sekarang, udah pasti gak terhitung lagi tuh, apa addition chance-nya gitu, tapi itu yang kadang-kadang sering diluputkan juga, yaudahlah ini kayaknya udah cocok nih, cocoknya juga kadang-kadang itu preferensi sendiri gitu, begitu dicoba keluar begitu release, ternyata game-nya gini doang, ternyata ini sebenarnya gitu ya, juga nanti takutnya ini ya, mengendorkan semangat lagi, dia jadi gak mau nge-design lagi atau gimana, tapi selain itu mungkin juga, masalah percetakan lah kita udah bahas kemarin, masih ada beberapa yang, itu yang PR kita bersama sih, jadi menarik, terutama yang tadi masalah apa namanya, yang under the vlog gitu, kalau mungkin dari kacamata gue, gue ngeliatnya kayak, sebenarnya ada dua tipe orang nih, ada dua tipe publisher, ada yang emang dia optimasi banget gitu, gue kalau gak perfect gak mau keluar gitu, tapi ada yang emang, dia harus ditabok dulu gitu, kayak dia rilis dulu, terus oh iya juga ya, ternyata kayak gini ya, baru dia nanti next project, dia akan benerin, dia akan benerin, adanya kayak gitu tuh, nah mungkin, ya kita doakan, semoga yang mungkin ada beberapa, mungkin belum maksimal kemarin, ya dia belajar, tapi gak kapok gitu, tetap bikin game baru, tetap rilis gitu, karena gue tipe yang kedua tadi, harus ditabok kalau gue, jadi belajarnya, tapi ya itu ya, nambahin dikit, tadi kalau misalnya bekerja dari luar gitu, teman-teman yang kemarin, kita abis wajar juga, tim dari Singapura, mereka bikin gamenya, bahkan hampir dua tahun gitu, jadi kayak, ya itu tadi, banyak orang yang gak sabar gitu ya, aduh, gue udah di vlog setahun nih, kayaknya udah cukup, udah cukup kan, iya gitu ya, game-game luar juga, banyak yang, bahkan Santori ini tuh, baru pengembangannya 20 tahun itu, jadinya sampai seperti itu ya, bagus, iya, oke, jadi gitu kita, lama banget ya nih ya, pembukaan ya, ngobrol-ngobrol, cuma intinya kita hari ini, mau ngomongin top 3, board game Indonesia 2020, jadi, kita akan, mulai dari versi SEM, abis itu, versinya board game ID, dan, abis itu kita akan, reveal juga dari komunitas, kemarin hasilnya kayak gitu, gimana sih gitu, jadi mulai dari 3, 2, 1, kenapa gak ada versi saya, karena saya belum main, jadi ya, daripada gak fair kan, apa namanya, banyak game yang mungkin saya miss, jadi, saya akan, komen-komen aja lah, iya, komen-komen pilihan kalian aja gitu, oke, jadi kita akan mulai dari, peringkat 3, nah, peringkat 3 ya, sorry, kalau tidak lagi ngeliatin sini, karena ini channel gue lagi kebuka disini, gue ada bikin playlist, namanya itu, apa, board game-board game Indonesia kan, so far, gue itu bikin tutorial, udah 50, hampir 60-an, gue juga gak nyangka tau ya, dan, kalau di, apa, suruh pilih semuanya itu, bakal lebih berat, untungnya, dipersingkat sama Isi dan Vika, sorry sama Isi, sama Vicky kebalik lagi, jadinya tahun 2020, ditemukan tadi, apa, Vicky bilang, ada 14 board game ya, itu ya, total tahun 2020 kan ya, dan gue ituin semuanya, kalau jujur ngomong kan ya, dari semua list itu, ada beberapa yang gue gak sempet mainin, ya, karena, pas beli, itu lagi masa-masa pandemi, jadi gak bisa, playtest beneran sama temen-temen, tau ya, dan keluarga juga mungkin, tertarik sama game yang lain, sampai-sampai, ada banyak sekali yang gak sempet kecobaan seperti itu, tapi, dari apa yang udah gue coba, peringkat ketiga buat gue itu adalah, The Adventure of the Second Edition, ini, dibilang game 2020, secara 100%, gak juga sih ya, tapi, dia itu awalnya dirilis, kalau gak salah tahun 2015, atau tahun berapa, ini adalah second edition-nya, baru aja, launching di Kickstarter, kalau gak salah, akhir tahun lalu, dan sampainya di tahun ini ya, ini pasti, kalau dibilang, apa, oh, suasananya ini, apa, petualangan kayak, karena The Adventure of the, dan banyak yang bilang, ini kelihatannya kayak, board game produksi luar negeri ya, dari desain-desainnya, seperti itu, apalagi kan, bahasa Inggris, banyak yang tau, kalau ini desainnya itu, orang Indonesia, ini Jack Darwin, kalau gak salah dari Bandung ya, gue juga lupa sih, ya, jadi, apa, aku pas pertama kali, denger game ini kan, di review sama, konten, konten luar negeri gitu, kalau gak salah, Radoran Surat, atau siapa gitu kan, pas aku baca kan, wah ini marah juga, pas gue cek ternyata, ini yang produksi, yang desain itu orang Indonesia, dan gue juga udah punya, opini-nya, ini adalah game, untuk satu, dia mungkin didedikasikan, untuk satu pemain, tapi bisa untuk dua, sampai tiga pemain juga, sifatnya bisa kooperatif, bisa kompetitif, dimana kita itu kayak, berkeliling kerajaan, realm yang, apa, mistik-mistik seperti itu, yang mengumpulkan skill, agility, power, atau apapun, dengan tujuan akhir, untuk mengalahkan, si, apa namanya itu, S-loop, kalau gak salah namanya, jadi, apa, tujuan kita seperti itu, tapi yang bikin gue suka sama game ini, lebih dari semuanya, apa, dia itu unik sekali ya, kalau kalian lihat itu, boxnya, hanya berbentuk tuck box, dan kalau, apa, gue bilang ya, tuck box game, biasanya kan, kalau kita konotasi, sangat-sangat sederhana ya, gamenya ya, nah, ada banyak juga, Manikmaya pernah bikin juga kan, yang mode-mode kayak, mashup monster, seperti itu, jadi, enak bisa dibawa kemana-mana, gamenya, nah yang ini, gue rasakan, ini, this will be simple, jadi, pas gue mau bikin itunya, material untuk tutorialnya, gue barunya ada, wow, this game is a lot more than, miss the eye, jauh lebih besar, daripada ukuran boxnya kan, dan itu yang, blow my mind, gak tau nih, apa para tim yang lain, pernah cobain juga gak, adventure of the second edition, aku pernah sih, yang pertama, atau kedua, yang kedua, yang pertama, ya, kayaknya dulu banget, tapi lupa sih, tapi yang pertama, juga udah sampai, nah jadi, kalau yang ini itu, gue suka bagaimana, apa, sangat simple, karena komponennya, hanya berupa kartu, oke lah, ada pon-ponnya kecil juga, tapi kita itu diajak, mikir keras, sampai bagaimana caranya, supaya kita bisa menang, dan strategi kita itu, berbeda-beda setiap game, karena, gue itu tip orangnya gimana ya, suka yang banyak sekali, variasi, dan ini, ada ratusan kartu, textnya itu, beda-beda semuanya, jadi setiap kali main, pengalamannya, pasti berbeda juga, kalau kalian, mungkin mencari game yang, apa, enak dibawa kemana-mana ya, kompak, dan apa, kalian bisa mainkan sendirian, atau sama teman-teman kalian, dan kalian juga suka strategi, ini salah satu yang direkomendasikan, buat kalian, itu nomor tiga buat gue, oke, nah, si Adventure of D ini, juga ini ya, banyak, kalau dari review luar, banyak yang bilang, dia, pack a lot of content in small box, jadi, tadi kayak saya bilang, jadi, dia kartu doang nih, tapi, yang di dalamnya tuh, kontennya banyak banget, bahkan, gue sempat ingat, lu bilang bahwa, ini mungkin tutorial terpanjang, yang udah, lu kerjain, betul sekali, sampai dua harian, itu bikinnya, aku gak salah, itu dipecah dari beberapa part gitu kan ya, jadi, ada beberapa bagian kan, kalau udah liat kan, wajibnya udah, udah late banget kan, apa, stop dulu, lanjut sampai besok, tapi gue somehow itu kayak, apa, bikin tutorialnya, enjoy juga ya, karena kan sembari bikin tutorial, gue sembari belajar main, tau ya, dan akhirnya nanti pas main, tambah berasa serunya, tapi, itu sempat menduga gak sih, kalau, udah ini gamenya kecil nih, tapi pas digelar, pas mau dicoba direkam gitu, buat tutorialnya, ternyata, buset, lama banget gitu, di ngabar-ngabar, oh berarti nih, video tutorialnya bakal, durasinya sekitar 10 atau belasan menit kan, ini kok gak salah, sampai 5 atau 6 lembar, kayak gitu lah, jadi, apa, makanya tutorialnya bisa sebanyak itu, tapi ya, I enjoy, karena kan memang udah kebiasa baca kubuk, dan gamenya juga sangat menarik, untuk dimainkan. Gue nge-back, tapi, barengnya masih di Indo, gue belum main. Nah, nanti boleh dicobain lah itu. Oke, yang dibilang saya, di luar keduduknya Takbok, ada yang Deluxe juga, dia pakai, ada tokennya, dari acrylic ya, kalau gak salah ya. Iya, boxnya juga sedikit lebih besar dari ini. Dari Isa, untuk peringkat ketiga, apa, Sa? Oke, kalau dari aku sendiri, itu, pilih Veggie Colors, dari Homebipa Books and Games. Mere, sederhana aja sih alasannya, jadi, kalau kasih kado lah, buat ponakan gitu ya. Tapi, karena ini sebenarnya kan, kalau gak salah, umurnya buat, 8 tahun gitu, nah itu, ngajakin ponakan juga, tapi yang, oh, umurnya di bawah itu. Jadi, ada beberapa kartu, yang waktu itu, emang, aku sengaja, tidak ikut sertakan gitu, jadi lebih mudah. Jadi kan, sebenarnya kalau, Veggie Colors, cara mainnya, kayak, nanti ada, ada tumpukan kartu, di belakangnya ada, ada colors, ada mungkin nama buahnya, gitu, ini kayak, misalnya di bawah itu, ada yellow gitu, jadi yellow, tapi tulisannya, warnanya orange, nah itu kan, kalau buat anak-anak, buat anak-anak tuh, seru juga sambil belajar, bahasa Inggris juga ya, gitu ya, meskipun ya tadi, karena belum sesuai usianya, jadi kayak, ya sambil diajarin dulu, yang ini tuh, ini, pas dimainin, oh ternyata anaknya bisa-bisa juga, gitu, karena itu ya, variasinya, cuman warna, dan teks juga, jadi, gak, dan kartunya gak dipakai semua, gak cukup, tapi, katanya mau beli lagi, karena udah lecek tuh, sama anaknya udah, udah gak haruan bentuknya, karena, karena gamenya sebenernya kan, ini ya, nepuk-nepuk gitu ya, jadi kayak, sering ditepok ya, sering ditepok ya, karena mayat di lantai, jadi mungkin gak gesek, atau apa, jadi kayak udah, ini mau beli lagi gak, kayak udah, di luar konteks, bahwa publisernya berniat, mengenalkan sayur ke anak-anak, tapi sebenernya, gamenya sendiri juga sangat fun, gitu ya, gak cuman buat anak-anak, gitu ya, tapi buat dewasa, jadi, jadi ya itu tadi sih, gamenya sama sih, kotak kecil, bisa dibawa kemana-mana, gitu ya, mudah dimainkan, gamenya juga cepet, gitu ya, cepat tepokan, buat anak-anak, sekedar tepok-tepokan itu, masih seru-seru aja sih, daripada yang strategi, gitu-gitu kan, buat anak lebih ke, ya, action gitu, banyak-banyak aksinya, jadi, cocok banget buat keluarga, gue juga kemarin, cobain Veggie Colors ini ya, kan sama ponakanku, ada yang usia, kalau gak salah, pas aku coba kemarin, masih usia 7 tahun kan, dia suka banget kayak gini, karena bagaimanapun, speed, ini kan mekanismenya kayak, apa ya, speed kecepetan, atau apa, speed game ya, kategori tepokan lah pokoknya, tepokan itu kategori baru sih, somehow kategori ini kan, sangat charming banget kan ya, pokoknya gak tau apa, seru, lucu aja, pokoknya kan tepok kayak gitu kan ya, dan anak kecil pun juga, sangat seneng, karena memperkenalkan pada mereka, warna, aku sempat ngajarin mereka kan, oh ini jenis sayur-sayurannya, seperti ini, dan akhirnya mereka jadi tertarik, setelah bermain itu kan ya, untuk mengenal, step bobo-boahan ini, lebih lanjut. Gue juga ini ya, karena gue, handle di Bodke Magi, di penjualan juga, distribusi, jadi gue tau, sebenernya menurut gue, VG Color ini salah satu yang underrated sih, maksudnya orang gak banyak mainin, tapi harusnya mah, lebih banyak orang mainin game ini gitu, kalau gue sendiri, salah satu pengalaman, apa ya, awal gue main board game, itu main confusion, itu pengalaman bagus, jadi game itu cuma roll dadu, sama sih sebenarnya konsepnya, terus kita, recognize patternnya, kalau kayak gini, kita harus ngapain, kalau kayak gini, harus ngapain gitu, kurang lebih sama kayak yang di, ke Gitalor juga kan, dan itu tuh selalu jadi, pengalaman yang menyerangkan gitu, main ghost bliss, gitu-gitu, game-game yang, nah, versi lokalnya, yang juga gak kalah serunya, nah VG Color ini sih menurut gue, jadi kayak, kalau kalian, cari sensasi kayak gitu tadi, main yang seru, terus, kalau game kayak gini kan selalu bikin ketawa, kayak ex-agent, wah gitu, rame gitu, teriak-teriak, teriak-teriak gitu, jadi game yang apa ya, tipe game yang gue suka sih, game-game kayak gini, kalau gue, jadi oke kalau, VG Color harus, lebih banyak orang main game ini, oke, kita akan geser, ke peringkat tiga versi komunitas, dan peringkat tiganya adalah, Kopi Dash, Kopi Dash, jadi kemarin kita udah, nge-share di komunitas, ternyata, peringkat ketiganya adalah, Kopi Dash, dari Mawira Games, dia ini game yang sangat compact, dan murah sebenarnya, bahkan, gue sih sebenarnya, sejujurnya gue belum main ya, maksudnya, untuk gameplaynya lo, mungkin kalian bisa lebih, lebih di-gib bahas ya, cuma yang gue tau, kan itu dikasih 5 menit, terus kita harus, main pakai kartu itu, ada objektifnya apa gitu, mungkin, buat yang udah main, gimana menurut kalian, game Kopi Dash? Aku itu, apa, pas pertama kali dapet, Kopi Dash kan ya, aku itu belum tau cara mainnya, kan, tapi ini satu, apa, enakannya, gurunya itu sangat sederhana, gampang dimengerti, dan kita, mungkin, gak makan waktu, sampai 5 menit, kita udah tau cara mainnya, dan bahkan, bagaimana kita mempelajarinya itu, durasi mainnya itu sama aja, kayak durasi kita, mempelajarinya aturannya, dan gue pas pertama kali tes kan, gue pikir, ah, game ini, apa, mungkin biasa-biasa, kayak gitu, tapi, begitu timer dimulai, namanya 5 menit itu, gak jadi, gak jadi, apa, lama lagi itu, apa, maininnya kan, kita lagi frentik-frentik, itu ceritanya, kalau Kopi Dash kan ada, apa, customer berdatangan ke cafe kita ya, dan kita harus serve dia, copy sesuai keinginan dia, namanya customer, selalu benar, kita gak bisa bilang, bahan ini gak ada, kamu pergi, skip pelanggan berikutnya, pokoknya, kalau ketemu satu pelanggan, kita mesti serve dia itu, sampai, dia puas, dan itu benar-benar, frentik banget kan ya, 5 menit itu, jadi berasa cuma 1 menit doang, dan gue, entah pernah main sendiri, pernah main berdua, pernah main bertiga juga kan, kalau kita main sendiri, itu, satu yang gak enaknya, karena kita udah lihat semuanya kan ya, jadi, serunya itu kayak, bawel sendiri doang, tapi kalau mainnya berdua, atau bertiga, kita itu bisa teriakin teman-teman kita, weh ada yang punya kopi gak, ada yang punya gula gak, ada yang punya ini gak, wah itu benar-benar, chaosnya berasa, tapi fun, dan setelah 5 menit itu kan ya, kita mungkin udah kayak ada yang naik darah, atau apa kayak gitu, tetap, oh yaudah lah, main lagi aja, dan ini durasinya kan cuma 5 menit doang, kan, pilar yang sangat bagus, mungkin pas nengguin teman-teman yang lain datang, atau, jeda antara game, kalau kita mau, mendinginkan otak kita dulu, setelah game-game strategi lah, oh itu dari aku. Jadi, kemarin juga waktu nyobain, kita bikin review di, pergambut ID, waktu nyobain juga, waktu itu nyoba berdua dulu sih, awalnya, berdua, dicoba, kan ada ya itu, tumbukan pelanggannya ada tumbuk 1 deck, yang 1 deck tumbuk pelanggan, kan, terus 5 menit, awalnya, belum sampai selesai, baru beberapa ini, ini beneran ya dipakai semua nih, nggak, ini kalau berdua, jangan-jangan ada aturan, ternyata dibuang segini kartu dulu, gitu ya, buat aturan-aturan sebenarnya, tapi ternyata nggak ada, jadi bener-bener padat gitu, jadi dari si tumbukan deck, yang terjadi itu harus selesai dalam 5 menit, itu juga, ya tadi beneran, nggak kerasa 5 menit lewat begitu saja, gitu ya. Dan kayaknya sih, kalau gue lihat dari gameplaynya sih, ini ya, approachable gitu, maksudnya orang yang nggak, board gamer pun, gampang bisa belajar ini, terus main, gitu. Kan si publisernya juga kalau nggak salah bilang, ini tuh buat, kalau lu nunggu temen lu, lagi nongkrong di cafe, temen lu belum dateng, nah 5 menit itu lu pakai main ini, gitu. Iya. Kalau telat 30 menit ya bisa banyak main ini. Tapi ternyata ini juga sih, ternyata dari publisernya Maafira, sepertinya kan ini gamenya kooperatif, jadi meskipun tadi 2 orang, 3 orang, tapi harus sekali membantu lah, nyumbangin si bandan, jadi kekasih sama. Tapi ternyata mereka juga punya mode kompetitif, tapi dengan cara kalian harus punya lebih dari 1 copy. Nah, kompetitifnya itu, ya satu pemain, main tim atau tadi sendirian, cepat-cepatan lawan si tim sebelah. Jadi dalam satu tim tetap kooperatif, tapi antar tim itu kompetitif. Dulu-duluan apa gimana? Dulu-duluan, jadi sebelum yang 5 menit selesai, tim mana dulu nih, atau kalau waktunya habis, belum ada yang kelar, tapi yang tinggal dikit siapa? Si customer-nya paling dikit siapa? Mari, copy desk. Dan murmur juga murmur. Kita geser ke peringkat 2, dari Sam dulu. Di, apa, ini a lot of thought ya, coming to this number 2. Dan gue juga gak terlalu, apa, bingung kan ada banyak sekali pilihannya. Cuman, ini actually adalah game yang sekali lagi sama seperti Adventure of D, bukan game yang bener-bener baru dirilis tahun ini. Ini game udah dirilis dari tahun berapa, aku lupa, tapi ini muncul second edition-nya, yaitu Aqua Pico. Ini dari Manikmaya Games ya. Ini dirilis pertama kali, tahun berapa, Isa sama Vicky? Aku lupa. 2017. 2017 ya. Dan ini jujur ngomong, dari awal aku beli edisi pertamanya kan ya, aku itu jujur ngomong, gak terlalu tertarik sama game-game yang mekanismenya itu terlalu simpel buat gue. Dan jujur ngomong, Aqua Pico ini pas gue liat, ah ini simpel banget kan ya. Tapi dulu kan gue sebagai reviewer, gue tetep belikannya. Awalnya itu gue pikir, ayaudah lah beli cuma buat direview, main-mainin seperti itu. Tapi, setelah gue tes main, gue udah coba tes main di 3, kalau gak salah 4 grup berbeda kan. Gue half a blast banget. Kenapa? Jadi, Aqua Tico basically, kayak, apa ya, card playing ya, menaruh kartu, mengembangkan tableau di depan kita. Kalian bisa lihat gambarnya itu kan ya. Awalnya kita gak punya apa-apa di depan kita, tapi seiring kita menambahkan kartu ke diri kita sendiri, atau ditambahin sama pemain lain, kan kita akan mengembangkan ekosistem kita. Apa yang gue suka dari Aqua Tico, yang pertama, temanya itu sangat natural ya. Dia memperkenalkan kepada kita itu, banyak sekali ekosistem-ekosistem, habitat-habitat, dan juga binatang-binatang yang jujur ngomong, awalnya gue gak tau kalau binatang itu eksis, maksudnya. Jadi, disitu gue juga belajar banyak hal kan. Dia mekanismenya itu, kalau dibilang ada koneksinya sama Uno, jadi kita bisa tumpuk kartu di atas yang warnanya, bukan warna sih ya, yang ekosistemnya sama, atau yang angkanya sama seperti itu. Dan dengan yang mikian, kita kan jadi, mau gak mau, kita gak bisa, kalau gak salah, ngembangin sendiri, kita harus tumpuk minimal di atas salah satu kartu. Dan ini opsinya itu, kita bisa lihat apa yang ada di atas meja kan ya. Satu kartu itu kayak domino ya, terbagi menjadi dua, terkadang ekosistemnya sama, terkadang ekosistemnya berbeda. Dan kita bisa taruh di tableau kita, atau kita bisa taruh di tableau nyalawan. Sound simple, tapi ada banyak sekali hal yang perlu dipotimbangkan. Nah, yang bikin menarik itu, yang ikon radioaktif ya, itu namanya, polutet lah. Polutet lah ya, polusi. Nah, itu yang bikin semuanya jadi lebih menarik, karena kita bukan hanya memperhatikan, perluasan ekosistem kita, tapi kalau kita bikin terlalu luas, terus dikasih yang polutet itu sama lawan kita, semuanya jadi annoying. Itu annoying banget, kita somehow mesti cari cara, entah dengan token, apa itu yang ada panahnya seperti ini. Recovery. Recycle. Recovery kan ya, kita seperti itu, kita flip kayak gitu kan ya, kita bisa berhasil, kita bisa enggak, tapi somehow it's fun. Dan dia, walaupun mekanismenya simple kan, kita itu kayak mesti ngeliatin, tetangga-tetangga kita kan ya, kita enggak perlu punya sebanyak-banyak kan, aku mesti dominasi semua rawa, aku mesti dominasi semua sungai, kita cuma perlu lebih banyak daripada lawan kita, dan kita sudah mendapatkan poin. Jadi, somehow terkadang, aku enggak apa-apa lah ya, mempolusi area yang aku enggak terlalu suka, tapi dengan demikian, aku menambahkan area yang aku suka. Dan itu adalah satu harganya, polusi itu, gue salah ngomong ya, kalau bilang polusi itu, enggak selamanya buruk. Tapi maksudnya, ini menarik sekali kan, kalau bilang kan, oh, polusi, tambahin ke lawan, polusi, tambahin ke lawan. Nah, kita enggak berkembang apa-apa ya, kita enggak dapat poin juga, ada banyak banget keputusan menarik kan, sekalipun scoringnya sangat simple. Kayak ibaratnya kayak majority ya, siapa punya ekosistem ini paling luas, dia yang dapat binatang ini, dia dapat binatang itu. Tapi somehow, setelah dipadu dengan mekanisme yang simple kan, membuat gamenya ini, kalau buat gue, cukup solid. Karena bagaimanapun juga kan, kita butuh mekanisme yang sangat sederhana, untuk memperkenalkan kepada orang-orang yang, ke dunia board game lah. Dan ini adalah salah satu yang tepat, dia mekanismenya sederhana, tapi strateginya ini dapat, luck-nya juga ada, dan semuanya itu dikombine, sangat memuaskan. Jadi, dan ini juga setahu gue kan, ini kerjasama sama Coral Triangle Center ya? Coral Triangle. Jadi, waktu developmentnya juga disupervisi gitu, sama ekspert di bidangnya. Dan memang, maksudnya sih untuk mengenalin anak-anak, tentang tadi sih, pencemaran, untuk awareness tentang perairan lah. Kita geser ke nomor 2 versi Board Game ID. Oke, kalau dari Board Game ID, nomor 2-nya, sayang sekali ini ya, sama sekali. Sayang sekali. Wow. Kita juga tujuh dengan Aquatico, karena tambahan aja lah, karena tadi juga sudah dibahas, Mas Sam, jadi kalau dari aku sendiri, Aquatico tadi benar, sarampnya gampang, tapi banyak pilihan yang, ya ini, membuat kadang pemain galau, oh ini kartu, ada polusinya gitu, mau dikasih kelawan, atau mau disimpan sendiri, karena sebelah kartunya mungkin agak gede gitu, dan mendukung ekosistem kita yang paling besar. Nah, tapi dari situ juga kadang menariknya adalah, jadi kelihatan tuh, kalau main ramean, ini kan gamenya bisa dimainkan orang lah, dan ketika dimainkan rame-rame, kelihatan tuh, mana orang yang paling egois gitu ya, begitu, begitu dia dapat kartu, ini nih, aku gak mau ada si pencemaran tadi, jadi dikasih ke orang lain, atau emang ya tadi, kelihatan nih, orangnya usil lah, apa enggak kan, ya tadi, kasih aja, kasih aja yang polusinya ke orang lain, jadi, tapi ada juga yang ngebantuin kan, kelihatan, oh ini, gue bantuin deh ini, biar tutup ini gitu, kadang kita juga gak tau kenapa dia melakukan itu gitu, kenapa dia iseng, kenapa dia kadang bantuin gitu, kelihatan ya, lewat game akuatiko jadi kayak kelihatan nih, oh ini game, orangnya emang, ini ya, arturismenya tinggi nih, suka ngebantu gitu-gitu ya, ada yang suka, jadi jahe-jahe gitu, tapi ya, selepas dari, cara mainnya sendiri yang simpel juga, kalau yang bisa disimpulkan sedikit, sebesar apapun ekosistemnya gitu ya, satu area di ekosistem disitu tercemar, dia akan merembet ke yang lain, misalnya disini kan ada ekosistem terungkaran gitu ya, kalau misalnya, satu aja terungkarannya dia tercemar, maka semua poin di terungkaranku, itu nilainya nol, jadi kayak, mungkin bisa diambil message, meningkatkan awareness, kalau satu ekosistem rusak, dalam tanah kutip ya, jadi itu juga bisa, perburuk sesuanya gitu, dan, ya satu-satunya sebenarnya, caranya adalah tadi, ngebantu temen gitu, tadi, oh ini punya lawan, harus cemaran, kita bantu perbaiki, saya dibantu dengan, memberikan pengicauan, sebenarnya kan message-nya kesana, karena juga, kalau katiku ini juga punya, ini ya, kooperatif, jadi, tujuannya adalah, jangan sampai, di akhir pemainan, ada satu ekosistem yang, kena, pencemaran gitu, dan, si token recovery pun, itu juga, meskipun cuman, toss coin gitu ya, head or tail gitu, tapi, sekali gagal, yaudah, kita gak main, jadi kita skip gitu ya, kita skip, gak ambil pengapain, tapi, gak tau, aku menerjemahkannya, jadi, ya kalau mau recovery, itu butuh usaha, dan butuh waktu gitu, kita gagal, ya nunggu satu putaran lagi gitu, nunggu waktu lagi, cukup bisa berhasil gitu sih. Betul, dan, ini kan yang, aku atiko ini kan, yang di, rilis 2020 kan, second edition-nya ya Pak ya, itu bedanya apa Pak? bedanya, kalau, yang edition kedua tuh, di belakangnya tuh ada, itu tuh, satu ya, kayak di, biru-biru itu, nah itu di edisi pertama gak ada, itu sebenarnya kayak, inilah, lebih, apa ya, lebih ke gimmick juga sih, jadi kayak, kalau yang edisi pertama tuh, cuman, kalau kamu punya, ekosistem terbesar di area itu, kamu bakal dapet si kartu, binatangnya gitu, bentuknya kartu, waktu dulu, nah ini kalau disini, bentuknya, kayak token gitu, nanti jadi tokennya, ditancep ke, yang si biru-biru itu, sama juga, ada perbaikan, dari simbolisasi, ikonografi di kartunya, juga diperbaiki, oke, jadi, ini udah sama ya, dari Sam sama, under game ID, dua-duanya, poinsidens ya, pilih, aku adik, ini gak ada janjian ya, iya gak ada janjian, mereka gak tau, yang edit-edit kan dua, gak tau, yang tau Vicky tuh, iya, dan, ternyata, tidak sampai situ, karena di komunitas, aku adik, sebuah produksi, oke, oke, gak tau nih, kita semua sahati, ternyata cukup populer juga, ternyata di komunitas, buat yang main, yang udah pernah main, juga game ini, oke lah, game ini mereka gitu, karena, mempatkan di nomor dua juga, berapa persen, mau gak salah tadi, ada beberapa belas persen gitu, dari total, semua yang ngevote, untuk semua game Indonesia, dan kayaknya, udah kita obrolin semua ya, tentang, kita akan, langsung lanjut aja, ke peringkat pertama, tapi sebelum itu, kita akan denger dulu, dari, RWL Shadow, sama buat game ID, apakah ada, honorable mention, yang mau mereka, apa ya, game-game yang, ini, keren nih sebenernya, juga keren gitu, gak kalah sama yang kita list, tapi, mungkin karena suatu hal, gak di ranking setinggi, mungkin, mulai dari, Sam dulu, oke, dik apa, kalau dari segiku ya, honorable mention itu, lebih ke arah, aku bukan, terlalu fokus ke gameplaynya, melainkan, ke aspek yang lain, seperti, production quality, atau mungkin, ada sesuatu yang unik, dari temanya kan, dan itu yang menjadi patokan gue, untuk menyebutkan, honorable mention pertama gue, itu, Fairy Tree, dari Anak Pintar Studio, ini bukan, karena game gue, dirilis sama Anak Pintar Studio, terus gue pilih gamenya dia ya, gak ada korelasinya, kata itu maksudnya, kenapa gue mention yang ini kan ya, karena, apa mungkin, kalian yang udah liat postingan gue, di Indonesian Board Games Group Facebook, beberapa bulan yang lalu kan, gue adore banget, sama production quality, dari Fairy Tree, kalau kalian tau, dan pernah dipajang juga, langsung sama desainernya, Mas Yuli kan ya, itu pohonnya tiga dimensi, dan terbuatnya, aku gak bisa, gak tau nama bahannya sih, mungkin dari Pong gitu ya, kayaknya, ya, kayak busa hati sih, oh, pakai busa hati, ya, bener-bener, kayak pakai busa kayak gitu kan, tapi busanya itu, bukan yang gampang loyal gitu kan ya, gue udah sering bongkar, karena kan pohonnya itu, bukan tipe yang bisa, muat masuk ke dalam box, tanpa perlu dibongkar, kayak beberapa game, yang kalian ketahui ya, tapi, apa, udah dicabut, pasang lagi, cabut pasang lagi, dia itu, durable ya, jadi dia gak gampang rusak, kan ada beberapa game kan ya, oh, dia cuma ngejarin harga murah doang, kan ya, apa, kualitasnya gak terlalu bagus, bagus sekali dipasang, udah gak bisa dipasang lagi dengan bagus, kalau yang Fairy 3 ini, enggak, jadi, selain dari segi, polon tiga dimensinya itu kan, sangat charming sekali, kalau dibilang ya, you don't have to do that, but somehow you do, itu effort yang, sangat luar biasa buat gue ya, apa, kayak dibilang kan, ada banyak juga, buat game-board game di luar sana, yang mengadopsi, pemikiran seperti itulah ya, pokoknya, table presence-nya udah kelihatan bagus, orang-orang bakal, apa, merasa tertarik, untuk mengenal gamenya lebih dalam lagi, ini gue sekali lagi ya, kalau honorable mention, lebih, apa, fokus ke arah, ya, everything besides gameplaynya, dan Fairy 3 ini, memenangkan honorable mention di tempat gue ya, cara gameplay sih juga dia gampang ya, ceritanya kita itu kayak, apa ya, para pahlawan-pahlawan, berkunjung ke satu negeri, untuk mencari peri-peri, jangan pikir yang macam-macam ya, perinya itu bukan buat kita, kita cuma ambil, buah dari pohonnya itu, tapi kita perlu bantuan para perikannya, untuk menyembuhkan orang yang sakit, atau untuk memulihkan keadaan negeri, gameplaynya sangat sederhana, ibaratnya itu kayak set collection kan ya, dan itu ada elemen tag-date-nya juga, kalau kita dapet curse, ada kartu simbolnya, kutukan seperti itu, kita bisa lempar kutukan ke orang lain, dan dia dapet minus poin, kecuali dia bisa menyembuhkannya, gameplaynya sih sangat sebutnya, sangat sederhana, tapi yang bikin ini masih honorable mention, ya seperti yang gue bilang tadi lah, production quality-nya, itu satu dari gue, ini mau lanjut, atau mau offer dulu ini honorable mention ya? Kalau gue mungkin mau nambahin dikit sih, dari Peri Tree ini, agak apa ya, agak tiba-tiba, kalau waktu itu ya, dari sisi gue itu, ini Mas Yuli ini kan, sebelumnya belum, belum desain apa-apa, mungkin juga gak, di grup desainer Indonesia juga, tau-tau keluarin game, gue kira waktu itu impor gitu, jadi ini gue kira di luar gitu, ada 3D, terus artworknya kan juga, paling beautiful lah, dari semua rilisan 2020, kayaknya Peri Tree menurut gue, paling wow gitu, mantap ya, ini udah kayak game impor banget gitu, udah tau bahwa ini, game lokal, surprise juga, amaze juga gitu, bahwa, oh ternyata, sekarang udah mulai nih, ada yang mau bikin, ini ada ini, jadi tadi kenapa gue bilang juga, gue sih optimis, kedepannya bakal, makin banyak nih, Peri Tree yang lain gitu, dengan kondaksinya lebih bagus, artworknya lebih oke gitu, Nah itu tadi, mau dilanjut ke Sam lagi, atau mau diokal? Kalau ini, kita honorable mention, kita beresin dari Sam dulu, ntar baru lanjut ke. Oke, jadi honorable mention gue, ada dua ya, kita sudah membahas, yang pertama ya, yang kedua, ini mungkin, surprise buat kalian semua, adalah pejuang promo, dari Kemplang Production, ini, apa kalau lebih bilangnya, dalam waktu dekat, udah rilis second edition-nya, yang second edition ini, ada pembedaan ukuran box, dan juga, kalau nggak salah, ada kualitas komponennya ya, jadi gue, apa actually, cuma dapat, yang edisi pertama, itu adalah review copy, dari Kemplang Production-nya langsung kan, kenapa game ini, masuk honorable mention, sekali lagi, bukan dari segi gameplay-nya, gue pengen fokus, ke segi temanya kali ini, ini tema yang kalau gue bilangnya, Indonesia abis banget ya, dia perkenalkan banyak sekali, buat para head-down, head-down, orang-orang yang suka, gila promo, lagi belajar online kayak gitu, cocok banget buat kalian lah ya, dan ini, apa, kartu-kartunya itu lucu-lucu banget, kalau gue lihat artwork-artworknya kan ya, ada kartu-kartu itemnya, itu benda-benda yang super Indonesia sekali, nggak ada di luar negeri, dan dia itu kayak, apa, selengan-selengan, dari merek-merek terkenalkan, tapi sama hal kita pas lagi main itu kan ya, ketawa aja melihat itunya kan, lucu, jadi kita berasa beneran, masukin barang ini ke dalam keranjang belanjaan, nggak tahu beli kenapa, yang penting karena dia bagus, karena dia lucu, dan karena lagi promo yang pasti, ya itu kan, kalau nggak salah, ada promo-promonya itu bener-bener kayak, di toko hijau, toko merah, ada toko oran, toko-toko yang lainnya kayak gitu kan ya, ada cashback, ada free ongkir, ada boleh nego, jadi itu bener-bener kayak kita itu dibawa ke satu tema baru yang, kayaknya gue belum pernah lihat apa, board game Indonesia dengan tema yang sampai promo-promo seperti ini kan ya, ini tema yang buat gue unik banget, dan pas gue mainin kan, ini tuh tipe game yang sangat sederhana, cuman buat apa-apaan, kita lagi mau santai dulu, sebelum kita masuk ke dalam game strategi yang berat, dan disini kita itu cuma ngumpulin, barang-barang yang canggih-canggih aja lah, robot-robotan lah, ada kita beli mie instan disini, supaya apapun aja yang kita beli, bisa mendapatkan uang dan enjoyable, karena ngeliatin artworknya yang sangat bagus, temanya tuh berasa, dan gue tipe orang yang, dibilang head on gak juga sih ya, gak terlalu suka belanja-belanja offer seperti itu, tapi yang namanya kita, orang Indonesia ngeliat promo, bukan cuma Indonesia sih ya, sampai keluar negeri ngeliatin promo-promo kayak gini itu, pasti rasanya, wah, press banget ya, langsung seger mas lagi mau mainnya, Di, itu honorable mention gue, pejuang promo, kalau dari kalian ada yang pernah ituin juga ya, pejuang promo? ya, pejuang promo gue juga nyobain lah, jadi kayak, kata ya, menurut kita sih kayak ini, head on simulator, jadi kalau lagi bokeh, lagi bokeh, kita main ini aja lah, kita bisa buat, sepuas kita, dapet diskon, selalu dapet diskon kan, pasti, hampir selalu dapet diskon, pasti, sangat jarang, apa namanya, beli harga normal sangat jarang sekali, oke, sekarang kita geser ke board game ID, untuk honorable mention, dari perfil lu apa sih? oke, sebenarnya ini kenapa tidak masuk ke top 3, karena yang pertama itu, aku ada yang Adventure of D juga, jadi yang udah disebutkan nomor 3, ya Sam, wah, ketahuan deh, yaudah lah ya, kirain nomor 2 dulu Pak, yaudah, apa, turun koordinasi kita, lanjut lah, oke, kalau dari sini sih, sebenarnya tadi, agak beratnya karena tadi ya, kontennya agak serius, jadi gak tau, kalau aku sendiri tadi, sebenarnya lebih ke, bisa dimainkan oleh banyak kalangan, tadi untuk yang masuk top 3, tapi kalau, jadi semakin banyak orang bisa nyoba, jadi semakin bagus gitu, apa namanya rating, ceritanya rating di Ombi Mienko gitu ya, nah tapi karena Adventure of D ini, sebenarnya lebih ke gamers gitu, cocoknya gitu ya, apalagi juga waktu, ini tadi ya, selain tadi yang mungkin disebutkan juga di awal tadi, sama Sam, jadi tadi juga kartu-kartunya banyak juga yang, sebenarnya ini ya, double sided, jadi bisa dipilih, mau di belakang, di bagian belakang, bagian depan, jadi memang variasi setupnya sendiri juga banyak, kondisinya pas main selalu berbeda, jadi gak bisa kita main dengan taktik yang pertama, untuk di game kedua, kita pakai yang sama itu gak bisa, karena tadi lokasi-lokasi beda, kalau mau ke sana, tantangannya juga beda, jadi ada shadow yang selalu mengejar kita, dan lain-lain. Oke, yang kedua apa Pak? Yang kedua tadi, kita udah lihat ya, spoilernya. Jadi ini, dari, hampir apa books and game lagi, jadi lebih ke, ini lah ya, Mad Cat, karena, kalau tadi ada Vicky Colors, yang ini honorable, mention ada Mad Cat, sebenarnya sesimpel ini sih, karena gamenya tadi, lebih ke, meskipun ini juga family game juga sih, bisa dimetakan oleh orang, tapi, kenapa dia menarik? Karena sebenarnya, peraturannya agak loose, maksudnya, akhirnya kan, suruh pemainnya untuk menghitung, jadi nanti ada kartu, tapi, pemain diminta untuk membuat operasi, matematika sendiri, mau berapa tambah berapa, atau dikurang berapa, tapi, ternyata sebenarnya, kalau mau istilahnya expert, istilah expert varian, mereka bisa pakai, ya tambah, kurang bagi, kali, bahkan, ingat tau, kemarin, juga sempat dipakai, ini, guru olipiade kita ya, Pak Surya, buat ngajarin, di waktu sesi online, dengan medcat, katanya dia bilang, dengan medcat ini, guru gak perlu bikin soal, jadi, soalnya udah dari, udah dari kartunya sendiri, anak-anak udah dapat kartunya sendiri, dan tiga, mereka, hitung sendiri tuh, gimana cara dapetinnya, kita di, karena loose ya, boleh di plus minus, boleh di kalipat, bahkan, sempat ngobrol juga dengan, yang disini, main sama, orang matematika, mereka berani pakai, faktorial, akar-akar, akar-akar, dan, catwalknya juga, kucing ya, tema kucing selalu menarik tentunya ya, adorable, lucu gitu ya, mengemaskan, itu dia ya Pak. Jadi, medcat ini juga, kalau di board game ID, jadi salah satu bestsellernya sih, kayak, dalam, hari ini aja, kayaknya udah, ada beberapa yang pesen tadi, jadi emang, populer di kalangan, maksudnya kayak, orang tua, atau mungkin edukator yang, dia pengen cari, main game, tapi juga bisa ngajarin sesuatu, jadi medcat ini emang, karena, apa namanya ini, bahkan sampe udah ada, second edition juga, artworknya di rework, terus, konon dari publisernya, juga kayaknya udah, beberapa kali cetak, yang edisi kedua ini gitu, udah sempet abis, shout out, dicetak lagi gitu, jadi emang, game populer lah, ibaratnya. oke, sekarang puncaknya, jadi, kita udah masuk ke tadi, apa namanya, ke peringkat tiga, peringkat dua, kita udah ngoblin, honorable mention, dan sekarang, dari Sam, jadi, langsung pancip aja, untuk nomor satu buat gue, ini sekali lagi, bukan karena, narcissity, atau apapun juga, gue pilih, career complex, dari gue sendiri, desainernya, dan dipublish oleh, Anak Pintar Studio, ini adalah game yang, apa, terinspirasi dari kehidupan, di sekitar gue ya, itu, apa, beneran, kompleks rumahannya, kota, tempat gue tinggal, Balikpapan, mana kita itu, anak-anak, mau membantu ibu, sebagai anak yang berbaktikan, ibu baru aja, buka toko online ya, karena lagi masa-masa pandemi, seperti ini, toko online itu, sangat laku di mana-mana, jadi, hanya melayani, untuk warga, sekitar kompleks bebek, tempat mereka tinggal, jadi mereka bakal anterin, dari satu kluster, ke kluster lain, cari bahan, untuk mendapatkan poin, dan dia semakin, awalnya mungkin, mereka gak terlalu bersemangat, mereka semakin mendapatkan pengalaman, apa, hal-hal baru yang bisa, mereka lakukan, dan itu, secara singkatnya, kuri kompleksnya, apa yang bikin, apa, kuri kompleks nomor satu, di list gue ini, sekali lagi, bukan karena ini bikinan gue ya, dia itu, kalau buat gue, apa, table processnya itu, kayak, lebih ke realita kehidupannya, tekan kalau biasa, tema-tema umum kan ya, fantasi-fantasi, luar angkasa, atau apa, viking-viking, yang kita udah bilang seperti itu, inilah tema yang, apa, sederhana, kita lagi ada di perumahan, setiap pemain, apa, dibekali satu ransel, dan juga satu tablet, untuk menerima pesanan dari ibu, aku suka, kenapa, salah satu hal yang aku, sukain dari board game, entah yang lokal, maupun lo negeri, adalah kalau kita, ada unsur, variable player powers, itu bagaimana cara menjelaskan, di Indonesia ya, jadi setiap pemain itu, memiliki kemampuan, yang berbeda-beda, dan itu bikin setiap game itu, jadi berbeda, replayable, dan apa, ibaratnya setiap kali, kita itu punya strategi yang baru, pengalaman yang baru, dan itu, gue bisa temukan, di dalam career complex ini, karena, setiap kali kita, set up, itu setiap pemain, mendapatkan satu kartu, tugas yang berbeda-beda, dan tugasnya itu, memberikan efek yang berbeda-beda juga, dan dengan patokan itulah, mengarahkan kita, kita mau fokus kemana, apakah kita mau fokus, mengantarkan pesanan, ke satu klaster tertentu, apakah kita ingin fokus, pokoknya bergerak cepat, mengacaukan para pemain lain, itu bakal berbeda-beda semuanya, dan ini game, ada eskalasinya, ada progresnya lah ya, awalnya kita itu gak tau apa-apa, newbie beneran lah ya, tapi semakin, saya ingin berjalannya permainan, itu banyak hal baru yang bisa kita lakukan, awalnya itu kita, slow pot banget lah ya, gak bisa kemana-mana gerak, cuma bisa lima aksi doang, tapi, semakin banyak tugas yang kita selesaikan, kita itu bisa bergerak lebih cepat, bahkan kita bisa sampai memiliki, maksimal 10 aksi, dalam satu giliran, awalnya kita, apa, bergeraknya lambat, tapi makin-makin cepat, jadi gak berasa seperti itu, dan ditambah dengan efek-efek, yang bisa saling bertumpuk-tumpuk, entah itu efek ongoing, efek yang sekali, sekali didapat langsung terjadi, atau, yang memberikan kepada kita, poin diapai permainan kan, itu bener-bener, makes everything so perfectly, buat buatan, ini bukan tipe-tipe game, yang cocok untuk diajakkan, pada orang yang baru-baru menalbawa game, karena jujur ngomong, ini sedikit lebih kompleks, daripada game-game gateway, kalau di luar negeri, mungkin ini masih di kategori gateway, tapi kalau gue lihat di Indonesia, yang game-game seperti ini, itu masih ada satu tingkat, di atasnya gateway, kalau kita liatkan yang gampang accessible, itu yang udah kita bahas dari tadi, game model-model PG Colors, Matcap, Copy Dash, dan banyak-banyak lainnya itu kan, ini mungkin satu tingkat di atasnya, orang yang ingin, cari board game Indonesia, tapi pengen juga, strategi yang lebih dalam, tapi gak terlalu dalam, ya itu gimana ya, jadi gue berusaha, untuk menyediakannya ini, dan gue juga tipe orang kan, yang suka, perlu mikir strategi, tapi, mekanismenya juga gak terlalu ribet, dan ini gak terlalu ribet, ibaratnya kita cuma, punya action point allowance, pick up and deliver, mana-mana kita mendapatkan ability, mengumpulkan point, and that's it, karena walaupun dia kompleks, kompleksitasnya tidak terlalu kompleks lah, jadi, apa namanya, disclaimer juga, buat teman-teman yang lagi nonton, lagi dengerin mungkin, emang di awal gue bilang sih, kalau kalian mau masukin game kalian sendiri, atau game yang mungkin, ketama kalian, gue gak ada masalah gitu, yang penting, ini kan namanya opini ya, masing-masing, jadi, fair aja, kalau Sam, ternyata, menurut dia gamenya sendiri gitu, tapi, mungkin yang perlu gue tanyain ke lu Sam, diantara game-game yang lain, kenapa, game ini gitu, yang menurut lo terbaik, di luar dari tadi, ini emang bikinan lo, terus, lo gak takut, ah ya, jelas aja lo bilang terbaik, kan lo yang bikin gitu, lo jauhnya jelas. Ya, kalau dari aku sih, pasti yang pertama, kalau buat gue sendiri ini, berbeda daripada game-game lokal lainnya, kan, kalau kita lihat kan, tipikal-tipikal game lokal kan, yang model speed game, yang model mekanisme yang mainnya, sangat sederhana, atau mungkin pemasannya, sangat kecil, bahkan kalau gak salah, jarang ada game-game Indonesia, yang bikin papan-papan, sampai seperti ini kan ya, jadi ini adalah, dari segi komponen pun, berbeda, ada meepalnya, gak cuman kartu, kayaknya memang betul ya, kalau gue lihat dari sebagian besar, game-game yang dirilis di tahun 2020 ini, baru satu ini doang, yang ada, papannya doang, itu kan bikin sesuatu yang unik, oke, sebelum tahun 2020, ada juga game-game yang, apa, pakai papan-papan kan, dan gue berusaha untuk membangkitkannya kembali, gue tau mungkin orang-orang sudah terbiasa, dengan kart game-kart game-nya, cuman kalau gue bilang, kenapa game ini beda, kenapa game ini, apa lebih gue pilih dibandingkan yang lain, karena lebih dapet deepness-nya lah ya, walaupun apa yang bilang kan, oh ini gak gampang diakses sama orang lain, tapi ini buat orang-orang yang, mau mencari tantangan baru, tapi juga ingin mendukung karya anak bangsa, dan kalau ada yang suka, pick up and deliver game, seingat gue sih, ada kalau gak salah, board game Indonesia, yang memakai mekanisme pick up and deliver, cuman setau gue ya, dari sejarah merilis semuanya, ini belum ada yang benar-benar, sampai di-publishkannya, ini adalah board game pick up and deliver pertama, dan pick up and deliver itu, jujur ngomong, salah satu mekanisme yang diminati juga, karena kesederhanaannya, mungkin kalau disampaikan lebih banyak lagi, jadinya kayak promosi-promosi, bikin satu video terpisah nanti, gak apa-apa, cuman gue sih ini sih, gue lagi-lagi ya, gue lagi gak di Indonesia, jadi sebenarnya, rilisan 2020 banyak banget yang gue belum main gitu, tapi ini sebenarnya salah satu yang gue tertarik untuk beli, karena tadi, yang lu sempat mention, ada escalating, karena kan lu slide ini ya, kalau lu beres pesanan, atau quest, ada tugas, itu kan lu slide di bawahnya, jadi nambahin aksi atau power, kemampuan si orang ya, kalau gak salah kan, itu gue udah bisa kayak ngebayangin sih, kayak, oh ini pasti bakal beda, karena dari kartu yang lu dapet, terus nanti, aksi yang lu mau, bisa lu lakuin setelahnya, itu akan snowball lah istilahnya lah, Amso, gue balik, gue akan beli, 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 kalau dari board game ID, berarti, Papuan, itu kita pilih, The Cloud, dari CG Creation, ini sangat approachable, buat dimainin ke siapapun, anak-anak bisa, buat remaja bisa dewasa juga, tetap seru gitu ya, artworknya juga lucu-lucu, banyak-banyak kartu-kartu, mainan sebenarnya, lebih kurang ini gamenya, tentang gimana si pemain, mendapatkan, mainan dari mesin capit, yang biasanya ada di game center, game center gitu ya, yang biasanya itu susah gitu ya, itu susah banget dapetinnya, nah disini, teman-teman pasti dapet gitu ya, sekali gerak dapet, sekali gerak dapet gitu, tinggal gimana kita dapetin si objektifnya, kartu impian, dan dari situ, paling kita bisa tambah banyak, nah cuman dari, selain dari kesederhanaannya juga, si penerbitnya ini, CG Creation dia sengaja bahkan, menerbitin ulang kartu-kartunya, karena yang dicetakan pertamanya itu, yang udah dicetak, dia udah jadi gitu, ada beberapa, ada yang misprint gitu, ada warnanya, warna kartunya berbeda-beda, terus ada kartu efek yang, jadi ada, satu box itu udah berisi, kartu khusus Bahasa Indonesia, ada kartu khusus Bahasa Inggris, dan aku lupa mana yang misprint, di Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggrisnya, tapi si CG Creation ini, si publishernya, meskipun dia terhitung publisher baru juga ya, baru, ini game pertamanya mereka, mereka langsung, ngirimin ulang, ke semua pembeli, yang dikelau gitu ya, dengan set kartu baru, yang masih segel gitu ya, dengan jaminan itu lebih bagus gitu, eratannya udah dibenerin gitu, yang typo-typo, atau perbedaan efek antara, masin Indonesia dan masin Inggris gitu ya, effortnya luar biasa juga, perlu diapresiasi banget, untuk desainernya, dan juga publishernya juga, itu aja sih. kalau pengalaman lu gimana Sam dengan, kalau lu udah main belum? Udah kan? Udah kok, kalau The Claw ini, karena dia kan untuk sampai 4 pemain bisa tau, jadi sempat gue mainin kan ya, ini apa impresi pertama gue, memang lucu ya, kita kayak mesin capit claw machine gitu, yang kita mainkan di, gue gak boleh sebut merek, lebih banyak disini, pokoknya seperti itu lah ya, dan ponakan-ponakan gue suka banget, seperti ini, cuman satu hal yang gue, bercanda sama desainernya kan, mesin claw mana, yang di dalam mesinnya itu, ada 4 capitannya, kita bisa ambil 4 mainan kayak gitu, ya itu cuman sekedar wacana doang, maksudnya, ini apa somehow, artworknya sangat bagus sekali, mekanismenya sangat sederhana, kartu usilnya itu, beneran mengubah segalanya, rencana awal kita bisa kacau, karena apa teman kita, memainkan kartu usil, jadi dia apa yang ada simbol petir itu ya, kita boleh ambil kartu usil, dan kita apa ibaratnya, kadang itu gak mendapatkan banyak poin, tapi seneng banget ya, dengan kartu usil itu, kita bisa mencuri, menghilangkan poin dari orang lain, dan ini, kalau bisa dibilang, set collection ya, kita mengumpulkan sejumlah mainan tertentu, mainannya sendiri itu bernilai poin, tapi bisa bernilai lebih, kalau kita mengklaim impian yang muncul di display itu, secara overall ini sangat bagus ya, terutama untuk anak-anak, mereka sangat suka dengan slow machine, apalagi dalam kondisi seperti ini, mungkin mereka gak bisa pergi ke time zone, atau ke, gue sebut nerek lagi, pokoknya gak bisa pergi ke situ-situ, tapi mereka bisa merasakan, nikmatnya mengambil mainan, dan selalu berhasil, kayak kata Hissa tadi ya, di rumah masing-masing. Dan itu tadi, kalau gue bilang, Fairy Tree itu, yang artworknya terbaik, setelah dikeluarin The Cloud, gue mikir lagi sih, ini keren banget, artworknya juga sih, gue dapet, apa namanya, release media juga, dapet dari gambar-gambar, dari desainer dan publishernya, udah layak, disandingkan dengan game impor gitu, game-game anak yang diimpor, artworknya udah oke banget. yang terakhir, kita akan mention dari komunitas, ternyata versi mereka, nomor satunya adalah, sama, The Cloud. Mantap. Mungkin itu tadi ya, kalau di komunitas kemarin, di sosial media, kan rata-rata kan gamers ya, yang disitu kan emang yang, dia udah rutin beli board game, banyak referensi segala macam, nah keren banget yang dibilang Issa, bahwa sebenarnya, service dari publisernya itu juga keren, karena tadi mereka, ada misprint dan sebagainya, mereka ngasih eratannya itu gratis, dan di-pack langsung. Jadi sekarang kalau beli The Cloud nih, misalkan di board game ID gitu, kalian dapet, pack board gamenya, terus dapet langsung dari, update-an kartunya gitu, jadi emang, itu perlu diapresiasi banget, dan mungkin perlu ditiru, banyak desainer dan publisher di Indonesia. Tapi dari ininya juga, komponennya juga keren, standenya ini, warnanya juga ini ya, apa nih ya, sama gitu ya. Disesuaikan dengan warna pemain. Disesuaikan dengan warna pemain juga sih, itu gue impress banget sih, untuk komponen dan artworknya. Yap, jadi kita udah bahas semua dari top 3, masing-masing dari RWS Shadow, dari board game ID, menurut kalian, untuk 2021, akan lebih banyak game keren, atau lebih sedikit, atau gimana sih harapan kalian, untuk tahun depan gitu, untuk game Indonesia? siapa dulu nih? Dari, Sam dulu, Sam dulu. Kalau dari aku sih ya, melihat, kita kan ada grup, indoboard games designer ya, Pak, aku cukup tertarik, karena mereka itu ada posting-posting, ide-ide mereka kan, mengenai, apa, apa yang mereka rencana, yang nge-release juga, walaupun mungkin belum ada yang, sampai ke tahap berikutnya, gue cukup tertarik, dengan antusias mereka semua ya, oh ngeliatin game-game Indonesia, sudah mulai banyak, yang membutuhkan itu kayak memacu mereka, oh gue juga harus bisa eksis juga, karena bagaimanapun ya, kita harus bisa juga, apa, membanggakan Indonesia, lebih daripada luar negeri, dan kita harus sampai tahap, dimana kita itu melakukannya, dengan tidak terpaksa, mungkin ada banyak orang bilang, kenapa kau beli board game Indonesia? Ya, karena, aku orang Indonesia, jadi aku beli Indonesia, aku mendukungnya seperti itu, mereka itu tidak, melihatnya itu dari, oh game-nya itu benar-benar enjoyable, atau apa, gue percaya nanti ya, di tahun 2021, melihat banyak sekali, rilisan baru di tahun 2020, kan 2021 itu, harus lebih baik, dan ya kita doa kamu sama-sama, supaya pandemi ini cepat berakhir, dan semua, apa, krisis-krisis yang ada, mungkin kenapa, apa, jangan beli board game, oh karena, jarang ngumpul sama teman-teman, di kos-kosan sendirian, atau di rumah, nggak ada teman-main, kayak gitu kan ya, jadi sekarang, beralinya ke online semua kan, ya ada di tabletopia, ada di simulator, segala macam kayak gitu, tapi gue percaya itu, nggak bakal menurunkan semangat kita, untuk tetap membeli board game, yang aslinya juga, dan sekarang, juga waktu yang tepat, untuk kita, merancang-rancangkan semuanya kan ya, untuk para board game designer kan, jangan cepat menyerah, kalau sampai ada flow, atau ada, apapun juga, dari board game yang kalian desain, itu hanya, batu kriki lah ya, di tengah perjalanan kalian kan, belum ketemu gunung yang sangat besar, pas sudah masuk ke, mahal publishing nanti, untuk para board gamer juga semuanya, ya kita, apa, maksudnya apa, dukung lah board game, board game Indonesia, kalian kalau, apa, kita ada kasih surveikan ya, bolehlah diisi, supaya kita tahu, apa sih yang kalian mau, apa sih yang kalian cari, dari board game Indonesia seperti itu, dan juga, kalau misalkan kalian tertarik, ya jangan takut untuk beli, jangan bilang, jangan merasa gengsikan, oh, aku cuma belinya board game, dari luar negeri doang, seperti itu, kalau board game Indonesia mah, out of my league ya gitu, ya itu, jangan sampai seperti itulah ya, kita, siapa tau kan, setelah kamu belinya, mungkin dari awal nonton kan, ah nggak tahu, tertarik lah, jadi aku skip, tapi pas coba beneran kan ya, experience nyata, bisa jadi kita lebih tertarik, jadi, gue harap nanti di tahun 2021, entah dari segi publisher, designer, gamer, maupun apa, para nubi-nubi seperti itu, pastinya akan lebih baik, dalam segala hal lah. Dan, kalau dari lu sendiri ada, lu lagi ngerjain desain baru mungkin? Kalau aku sih, ada kerjain beberapa desainnya, aku udah coba, apa, spoil ke beberapa publisher juga, ada yang, untungnya sudah masuk ke tahap berikutnya, lagi dalam tahap proses seperti itu, ada juga kan, aku kalau jujur ngomong kan, apa, desain-desainnya itu, coba-coba cari, kalau yang, apa, model-model, apa, gateway, simple sederhana, yang accessible, approachable buat orang-orang, itu mungkin ada bagiannya orang-orang lagi ya, walau itu, apa, carinya itu yang, satu, sedikit lebih kompleks lah, seperti kayak, career kompleks, tapi, apa yang lagi gue terjadi sekarang ini, ibaratnya lebih kompleks lagi, daripada career kompleks kan, dan gue masih terus, apa, coba-coba kan, berhubung, apa, gue gak terlalu sering aktif online, dalam menggunakan tabletop theater, tabletop simulator, jadi gue gak terlalu bisa playtest, karena juga selama ini kan, main sama keluarga itu, bisa dari siang sampai malam, anak-anak lagi liburan sekolah, minta main terus, ya gue juga, cuma ada waktunya malam, kayak gue, apa, rancang-rancang terus, nanti pasti pas lagi ada pertemuan, dengan siapa lagi bisa playtest kayak gitu, gue bakal coba-cobain semuanya, itu adalah, one thing to keep in mind, coming soon lah, hopefully. Amin, amin, semoga, kalau development-nya bisa cepat, berarti bisa release cepat juga, siapa tahu, tahun depan bisa release, kita gak tahu, dari Sam dan LHC, terus kalau dari Risa, gimana, untuk tahun depan, menurut lo bakal kayak gimana? Tentunya, kalau harapan ya, semoga tetap ada yang release ya, meskipun, kalau yang tahun 2020, meskipun ada release, mungkin mereka udah, bikinnya dari tahun sebelumnya kan, tapi kalau di tahun ini, ada kendala di playtest, jadi teman-teman gak bisa playtest, ketemu langsung, nyobain bareng langsung, dan kendalanya itu, dan beberapa teman-teman, kalau mau bikin prototype, itu ada yang, masih kesusahan lah, jadi mungkin, ada sedikit kendala di development-nya, tapi, ya tetap, ya harapannya, semoga masih ada yang bisa, merilis, full game-nya lagi tahun depan, gitu, gak ada berapa, harus berapa, yang penting, konsisten, sebisa mungkin ada release, tapi, pasti ada, kok pasti ada, ada sedikit, apa namanya, bocoran dari teman-teman, BIPA, bakal ada satu game baru lagi, ya beberapa, semoga, semoga, semoga teman-teman yang, yang ada di, grup, in-improve game designer, juga, semangat untuk, tetap, bikin prototipenya, gak usah diburu-buru, gitu ya, gak usah dikejar, untuk, rilis tahun 2021, daripada, rilis, tapi, sebenarnya tadi, mungkin underdevelop, apa-apa pun, mending, ya fokus aja, kalau, kira-kira, masih ada yang bisa di-improve, improve aja, buat, tahun depan lagi, misalnya, tahun depannya lagi, yang penting, perbanyak, karya, sebenarnya, jangan, bikin satu, terus udah nih, sebenarnya, banyak, kesempatan, tema-tema Indonesia, yang bisa diangkat, tadi, ya mungkin, jamu, ada ini, tapi, ya di Indonesia, inilah ya, banyak suku, banyak, budaya juga, yang sebenarnya, bisa di, jadi fokus, tema untuk board game, yang belum kita, pernah kita eksplor juga, gitu ya. Oke, sekali lagi, mau ngucapin terima kasih, ke Sam, karena udah, mau hadir, dan ngobrol-ngobrol, bikin konten ini bareng, cuma mungkin, sebelum kita tutup, dari lu, ada yang mau lu share, mungkin, dari program-programnya, R.Y. Shadow, mau ada apa lagi nih, dalam waktu dekat ini? Ya, jadi gue, apa, mau, pertama-tama, pastinya, ucapin terima kasih, buat kalian, fellow board gamers, yang udah subscribe, ke channel gue, udah aktif nonton, kasih komen, like, segala macam, juga untuk, untuk para sponsor, entah mendukung juga, secara langsung, maupun tidak langsung, juga untuk para pendukung, di karya kaksa gue ini, ceritanya, apa, satu, mungkin program yang, dibilang baru, nggak juga sih ya, dan itu adalah satu program, ibaratnya kayak Kickstarter lu, kickstarternya Indonesia kali ya, cuman dia, kayak model-model karyanya, itu bukan ada goal, goal utamanya, kamu cuman, oh kalau kamu, ingin mendukung perkembangannya, kalian bisa dukung lebih lagi, jadi itu ada, banyak sekali tier-tiernya kan ya, tier yang pertama, apa, cuman sekedar mendukung, ada juga yang mention, gue bakal mention, di setiap video gue, entah di deskripsi, atau di, apa, apa namanya itu, subtitle videonya, ada juga sampai tier, dimana kalian bisa merequest, game yang mau gue review, atau kalau gue udah review, gue bakal, langsung nomor satukan itu, pokoknya jadwal berikutnya, gue langsung panjang, karena ada beberapa orang kan ya, tanyakan, bang tolong, apa, request game ini dong, bang request game ini, bang request game ini, kalau gue turutin semuanya, gue yang kloncer sendiri, tau maksudnya, gue kayaknya bilang, kan ketemu, oh ya sudahlah, pokoknya, Pak untuk para pendukung, karya rasanya, di tier tertentu, baru bisa merequest game-nya, dan juga, apa, itu kan, setelah channelnya, gue harap kalian semua, apa, menikmatinya, gue juga, gak sempurna, masih terbatas, karena untuk saat ini, gue jujur ngomong, maksudnya one man ya, masih kerja sendiri semuanya, mulai dari, proses tulis materi, proses rekaman, gue hostnya, gue yang edit, gue yang post, jadi, memang a lot of tooting, dan ini, apa, seperti yang gue bilang, bukan kerjaan utama gue, ini cuma kerjaan sampingan, dan ini, bukan kerjaan sampingan juga sih ya, ini sebagai hobi yang gue nikmati, dan juga bisa, membantu, para board gamer, di luar sana, yang mungkin, gak ada tutorial, dalam bahasa Inggris, atau mungkin, ada bahasa Inggrisnya, tapi gak terlalu jelas, jadi kalian perlu dijelaskan, dalam bahasa Indonesia tau ya, dan gue juga mau sampaikan, ada promo nih ya, kan, gue desainernya, board game kurur kompleks, nah, gue, rencana mau bikin promo nanti, apa, spesial natal ya, ceritanya, nah, gue, apa, bersyukur banget, bisa mencapai, 2.500 subscribers, sudah sekat, udah lebih sih ya, maksudnya, cuman gue, ambil momen tanggal 25 Desember, mencapai 2.500 subscribers, itu beneran, apa, gak disangka-sangka banget, apa, pergerakannya juga sangat cepat, apalagi setelah dibantu oleh, para sponsor-sponsor, dari, playday.id, sama Tabletrush juga, nanti kami, apa, simbiosis ya, namanya ya, kita saling, membatu satu sama lain, kayaknya, hingga bisa mencapai, threshold yang baru, kalau dulu dari nol, beneran gak ada apa-apa, sampai sekarang ini, kayaknya, jadi, gue bakal bikin promo, harga kure kompleks, khusus untuk pesan langsung, ke anak pintar studio, atau ke gue, bakal gue turunkan, menjadi 250 ribu, peringat di 25 Desember, gue mencapai, 2.500 subscribers, jadi, sekarang harganya juga, 250 ribu, karena gue juga pengen, orang-orang itu, mungkin, ada beberapa yang bilang, kan ya, oh lagi dalam masa-masa, pandemi seperti ini, kan ya, mikir-mikir juga kan, kalau mau beli, beli-beli bulgit seperti itu, kalau Sultan beda lah ya, mereka itu gak terpengaruh, oleh kondisi-kondisi seperti ini, cuman ya, gue, apa, harap dengan demikian, kalian bisa lagi mencobanya, untuk yang sudah mencoba, terima kasih atas feedback, kembali ke gue nya, untuk yang belum coba, ini saatnya kalian mencoba, dengan harga yang, affordable, lebih affordable dari biasanya lah ya, dan ini promonya, kalau gue bilang, indefinite ya, gue masih belum tahu kapan, mungkin bisa jadi, kalau gue mau bikin semuanya menarik, harga kure kompleks, subscribers gue, tapi bukan berarti, oh yaudah, kalau gue pengen, apa lah, harga board game nya, kita unsubscribe aja semuanya, jadi followersnya, sisa seribu, harganya tulis jadi seratus ribu, mohon jangan sebut gitu ya maksudnya, gak gitu, gak gitu, menarik, buat teman-teman yang tertarik, tadi, bisa support, Sam dan LW Shadow, di Karya Karsa, juga, bakal ada promocor kompleks, silahkan kalian tunggu, jadi gitu, sesi kita hari ini, terima kasih banyak lagi, buat Sam, yang udah, mau ngabung, ngobrol-ngobrolan kita, thank you juga buat Tissa, terima kasih juga, buat semua yang udah nonton, sampai ketemu lagi, di top, top, atau apa gak tau, ini nanti acaranya namanya apa, selanjutnya, gitu ya, bye, thank you semuanya, thank you, thank you, thank you, wkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkwkw